Halo Lur, jumpa lagi dengan aku, masih Kaseno CK Lur Untuk sore hari ini, kami berada di lapangan yang terletak tidak jauh dari rumahku Lur Nah, disini kami ingin melihat yang sedang bermain layang-layang Nah, seperti ini salah satunya, dia bernama Irul Dia mempunyai, membuat layang-layang ini lumayan besar lho Nah, itu mungkin panjangnya itu dari bambunya itu kurang lebih ada 3 meteran lho Jadi lumayan besar juga, cuma karena itu dibikin seperti ini Jadi tidak ada 3 meter lho panjangnya, mungkin sekitar 2,5 atau sekitar 2 meteran lho Tapi, meskipun seperti itu, ini sudah cukup berat lho Apabila sudah naik Nah, sebetulnya lho, layangan ini sudah jadi Dan sudah pernah dinaikkan atau diterbangkan Akan tetapi, ketika awal permulaan itu masih ada kendala Yaitu ada salah satunya yang patah atau pepes istilahnya Nah, itu harus diperbarui atau diperbaiki lagi Lur Karena apa, layang-layang itu apabila salah satu dari bambu tersebut ada yang patah Nah, itu sudah tidak bisa dinaikkan lagi Lur Karena apa, keseimbangannya kurang Nah, seperti ini Dan, ini ketika pertama kali dinaikkan sudah naik Lur Tetapi, belum stabil atau belum di Apa ya, istilahnya Belum di setel lah, seperti itu Sehingga, ketika uji coba tersebut Layang-layang ini patah Lur Karena apa, anginnya terlalu kencang Nah, ketika patah itu juga sempat Akhirnya Apa ya Sempat di Kejar juga Lur Karena apa, sempat istilahnya itu Nasang Apa bahasa Indonesia nya? Nasang Ya, itu lah Lur Intinya seperti itu Di atas pohon, nyangkut ya Nyangkut di atas pohon Sehingga harus Mau, tidak mau Ya, harus dinaiki Kemudian di Ambil lagi Untuk diperbaiki ini Nah, karena apa Lur? Proses pembuatan layang-layang ini Juga cukup menita waktu Lur Selain menita waktu Biayanya pun juga banyak Lur Nah, disini Kami akan mencoba melihat secara langsung Bagaimanakah proses layang-layang tersebut Nah, ketika kami sudah berada di lapangan Lur Nah, ini kami berada di lapangan Tapi bukan yang itu tadi Yang itu tadi belum selesai Akhirnya kami melihat yang sudah Mencoba menerbangkan layang-layang ini Dan yang ini Yang punya adalah Lemas Bayu Nah, dia Nah, itu cukup besar juga Lur Layangannya Nah, memang cukup berat Mengendalikan layang-layang ini Lur Apalagi kalau tidak bisa Tidak bisa mengendalikan Ya, tidak bisa terbang layang-layangnya Lur Jadi, kedua-duanya harus Klop Yang Sebagai apa ya Pengendalinya itu juga Menguasai Kemudian yang Menyetel pun juga ada yang Harus menguasai Karena Kalau tidak seimbang Nah, tidak bisa terbang juga Nah, ini Mas Bayu Karena Sebetulnya sudah naik Lur Karena Masih Belum puas Ada sesuatu yang perlu diperbaiki Sehingga Layang-layang ini Nah, rencananya Mau diturunkan lagi Diperbaiki lagi Tidak tahu Kenapa yang kurang puas Apakah itu Benangnya Atau Tali goji lah Kalau bahasa Jawanya Atau yang lainnya Saya kurang tahu Nah, tapi nanti Agar lebih tahunya Nah, dilihat lagi ya Lur Nah, ketika Sudah di atas Menurunkan ini juga Membutuhkan tenaga Membutuhkan kekuatan tangan yang kuat Lur Berat memang Layang-layang ini Dan harus Dua orang Karena apa Kalau Layang-layang seperti ini Tidak ada yang Apa ya Yang Kredikan atau apa-apa Yang mempersiapkan Yang di layang-layang ada Yang menariknya ada Tidak bisa Lur Harus dua orang Nah, ini Mas Bayu dan temannya Yang keduanya Sudah menguasai Teknik layang-layang Semuanya Jadi Lebih enak Seperti itu Lur Nah, ini Sebelum diturunkan Karena tadi Sudah terlalu tinggi Mau tidak mau Ya Harus Rela Nanggung resikonya Panas Lur Di tangan Selain berat Juga panas Bahkan Kalau tangannya Tidak kuat Ada yang sampai Ngelupas juga Lur Tangannya Untuk menarik benang ini Karena apa Benang ini Terbuat dari Plastik Lur Sehingga panas Nah Itu Belum Sampai ke bawah juga Ya Lur Layang-layangnya Masih Tetap di atas Agak susah Lur Larnanya Hitam Pekat semuanya Dan Apa Suaranya pun Juga cukup keras Lur Layang-layang ini Nah Tapi Disini Lur Layang-layang disini Ini aman kok Lur Ini jauh dari Tiang listrik Atau Kabel listrik Itu jauh Jadi aman Layang-layang disini Mungkin Dari teman-teman Yang suka Dengan layang-layang Bobi menaikan Layang-layang We Mungkin saat ini Masa yang tepat Untuk menaikan Layang-layang Lur Karena Apa Untuk menaikan Layang-layang Perlu Angin yang cukup Karena Apa Kalau angin yang Tidak cukup Tidak mampu Menerbangkan Layang-layang ini Dan Saat ini Anginnya Pas lagi Kencang Lur Jadi Enak Buat naikin Layang-layang Tersebut Nah Ini Mas Bayunya Masih mengontrol Dari lampunya Dari Istilahnya Kalau di rumahku Namanya Taligoji Lur Itu Taligojinya Atau yang lainnya Nah itu Diperhatikan Semuanya Apalagi Kalau Sudah Dinaikan Tadi Kan Yang terasa Kan Yang Apa ya Yang mengendalikan Ya Lur Yang mengendalikan Kurang puas Dengan ini Mestinya Harus Ditambah Ini Tambah Itu Nah itu Biasanya Yang mengendalikan Tahu Lur Nah Seperti ini Kalau Yang ini Sudah persiapan Lur Mau Diterbangkan Lagi Apakah Ini nanti Bisa Lancar Langsung Naik Atau Masih Perlu Diperbaiki Lagi Nah Ini Lur Yuk Kita Semak Bareng Ini Sudah Mulai Dinaikan Iya Itu Sudah Naik Langsung Naik Layang Layangnya Langsung Tinggi Juga Karena Posisi Lapangan Juga Cukup Luas Sekali Diangkut Sekali Ditarik Sudah Nyampe Di Angin Angin Nah Tapi Itu Masih Oling Atau Memang Karena Di Apa ya Benangnya Masih Dilos Saya Kurang Tahu Lur Nah Ini Mas Bayunya Masih Konsentrasi Berusaha Terus Menaikan Layang Layang Lur Agak Susah Lur Memang Lur Karena Apa Harus Tahu Posisi Saatnya Apa ya Menambah Benangnya Saatnya Menariknya Itu harus Benar-benar Pas Karena Apa Kalau Terlalu Kebanyakan Yang Di Benangnya Terlalu Keras Untuk Menambahkan Karena Bisa Turun Juga Layang 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 Ini Karena Apa Anginnya Tidak Kuat Untuk Menaikan Lur Tapi Harus Sedikit Demi Sedikit Nah Seperti Ini Ada Yang Dilos Ada Yang Ditarik Dilos Ditarik Seperti Itu Lur Nah Seandainya Ada Posisi Yang Tepat Nah Seperti Ini Inilah Saatnya Yang Tepat Untuk Menambah Benang Tersebut Lur Untuk Menaikan Lebih Tinggi Lagi Maksudnya Seperti Itu Nah Terus Di sore Hari Ini Lur Biasanya Rame Lur Disini Yang Menerbangkan Layang Layang Tapi Tidak Tau Kenapa Hari Ini Cuma Mas Bayu Tok Lur Biasanya Banyak Atau Memang Belum Sampai Kesini Atau Bagaimana Saya Kurang Tau Lur Terima Kasih Ya Anda Sudah Menemaniku Sampai Disini Mudah Mudahan Di lain Waktu Kita Bisa Dipertemukan Kembali Matur Suun Ya Lur Sampai